Intro Direktora Sambapta Polda Jambi menggerakkan anjing pelacak atau K-9 untuk menggendus peredaran narkotika di Jambi. Dalam hal ini saya koordinasi tadi dengan Bapak Badir kita akan gabung. Dua ekor anjing pelacak narkotika yang diberi nama Urjo dan juga Roki diturunkan di Sambapta Polda Jambi melalui polisi satwa ke sejumlah tempat hiburan malam yang ada di Kota Jambi. Tak menunggu waktu lama usaha melakukan apel tim yang dipimpin oleh kandis satwa AKP Ebon Antoni Lingga langsung bergerak bersama anggota kepolisian Lainya ke tempat hiburan malam. Di lokasi pertama yang berada di kawasan Jambi Selatan petugas langsung menyusuri dua tempat hiburan malam sekaligus lantaran letaknya yang berdampingan. Dengan penciuman yang tajam kedua anjing pelacak yang diturunkan langsung menyisir setiap sudut ruangan mulai dari sofa hingga ke meja bar. NAMASAN pembij 귀를 menghastai selamat menikmati setelah diperiksa di lokasi tersebut tidak ditemukan adanya indikasi narkotika sehingga tim kembali bergerak ke lokasi hiburan malam layak selamat menikmati yang memimpin di sini hanya mencegah namanya patroli selamat menikmati di lokasi tempat hiburan malam yang berada di kawasan kebun handil kecamatan Jelutung dua anjing pelacak narkotika Urujo dan juga Roki kembali memperlihatkan kemampuannya dalam menggendus tanda-tanda keberadaan narkotika selamat menikmati 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 selamat menikmati